Hai, well hello hello, hi Taurus, tak urus, tak urus, sekarang tak urus, tak urus, dia kayak gak ngurus, gak ngurus ya. Tak urus, gimana kabar kalian? Aku buat video ini pas banget di tengah 31 Desember 2003, hari terakhir di 2023 ya. Dan buat kalian yang masih nunggu, gimana kanser Leo Gemini? Besok ya tengah 1, ney. Oke, gila sih. Akhir tahun yang sibuk ya buat kita semua. Banyak banget yang diurusin gak sih, kalian? Ya gak sih? Lumayan bikin burn out ya, not gonna lie. Jadi, kalian akhir tahun liburan ini berani dipakai buat liburan deh. Buat istirahat ya. Biar gak burn out, biar gak lelah. Oke, dipakai waktunya bener-bener untuk spending time buat diri kamu sendiri terutama, terus buat keluarga kamu juga. Atau buat orang-orang yang tercinta, terkasih, yang ada di pikiran kalian sekarang. Jangan kebanyakan gengsi ya, nantang orangnya. Kita mulai ya. Sifat dari video ini adalah general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi cek what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan bong yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Bisa langsung DM ajakin Instagram aku, at teksatarot. Ada di description box di bawah. Ini video juga bakal panjang, sekitaran 1 jam. Jadi siapin snack kalian, popcorn, gorengan, apapun itu ya. Atau disiapin ketika kalian sambil nyetir, atau sambil di perjalanan, atau sebelum tidur, itu juga lebih asik sih. Biar gak kepotong-potong ya. Oh, what is this? Kenapa ada yang melayang-melayang barusan di sini? What is this? Uh, diawali dengan penuh semangat nih, Taurus. Yang, langsung dapat yang ya. Nomor 1. Jadi emang udah fokus sama diri sendiri banget sih kamu nih. Dimulai dengan perasaan percaya diri yang tinggi. Lalu ada heal the ouch. Nice, 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 nice. Nanti kita selesaikan dulu ya. Uh, 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 look at this. Liat gak sih? Ini yang kusuka ketika bacain ini ya. Kayak tarot gitu tuh. Bacain tarot, oracle. Gak ada yang kebetulan. Liat, abis rilis ada new beginnings. Langsung sepasang ini keluar. Ada yang, heal the ouch, release, load the new beginnings. Sekaligus di sini ya. Kamu dapat 4 kartu. Yang lain dapat 3 kartu, kamu dapat 4 kartu. Ini sudah menunjukkan Chondot and the special Taurus. Di awal tahun, kamu sudah memulai dengan semangat ya. Kalau kita lihat dari kartu yang-nya. Kayak, udah siap lari gitu. Kalau kayak, apa sih, race, lomba lari. Kamu tuh udah yang bener-bener dari pagi ada di garis start. Tuh kan, diperjelas juga dengan KH di Ranking of Fire di sini. Padahal kamu Taurus ya. Tapi yang keluar kartunya api ini kebanyakan. Jadi Taurus, dari awal tahun kamu tuh udah ngerasa motivated banget ya. Udah ngerasa termotivasi sekali. Kayak ambisius banget. Langsung fokus, 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 fokus. Dari tanggal 1 langsung langsung start. Bam! Langsung ingin mulai ini, ingin mulai itu. Tuh, 4 bulan pertama seperti itu tuh ya. Lalu di pertengahan tahun, di sini ada Heal the Ouch. Oh, ini juga gak aneh kalau kamu tiba-tiba ada inisiatif untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Tanpa disuruh segala macem ya. Kamu langsung kayak, Udahlah gue aja yang ngerjain, udahlah gue aja yang mimpin gitu. Di pertengahan tahun, ini berita baik juga ini, Heal the Ouch di sini tuh. Kayak luka-luka yang ada ya. Atau sebelumnya kamu gak punya waktu untuk beresin diri kamu sendiri dan luka yang mungkin kamu punya dari orang lain gitu. Finally akan sembuh tuh di pertengahan tahun. Kamu akan menerima permintaan maaf, atau mungkin dari kamu sendiri yang finally mau minta maaf ya. Egonya udah berhasil kamu turunin banget di sini. Dan menariknya, ini tuh gak satu arah loh. Ini tuh dua arah banget ya. Ooh, look at these stories. Liat. King of fire, queen of fire. Coba. Sepasang loh ini, Taurus. Sepasang ini. Yang tadi gue bilang nih. Waktu kali baca ini, aku bilang gak searah, tapi dua arah. Artinya, kesembuhan kamu ini juga terjadi karena adanya peran orang lain di sini. Terutama pasangan kamu ya. Kalau kita lihat ada king and queen. Apalagi yang udah punya pasangan nih. Ini berita baik banget sih, karena dari awal tahun 2024, Kamu sama pasangan tuh berperan penting dalam keberlangsungan hubungan kalian dan kehidupan kalian masing-masing. Gitu. Wah biasa sih. Sampai pertengahan tahun kamu bakalan sibuk ya. Kalau misalnya gak punya pasangan, saya sama partner lah. Sama partner yang gak harus pasangan romantis juga di sini. Tapi intinya, kamu akan punya temen, akan punya partner untuk bangun kehidupan yang lebih baik lagi di 2024 ini. Oh, ada rambut. Gitu. Dan sangat-sangat fokus ya. Sampai pertengahan tahun pun kamu bener-bener kayak stretch your wings and fly. Jadi kayak melebarkan sahab kamu dan terbang gitu. Literal terbang di sini. Maksudnya kayak ada kenaikan gitu ya, Taurus ya. Kamu gak akan diremein orang dan kamu juga berani untuk percaya diri nunjukin kemampuan kamu gitu loh. Udah gak ada ketakutan sama sekali untuk melakukan apa yang kamu percaya benar. Kamu, ini akan jadi tahun yang sangat, apa bisa dibilang, sangat-sangat percaya diri buat kamu. Kamu pede banget di 2024 ini. Lalu di akhir tahun ada release dan ada new beginnings. Finally ada yang kamu lepas di sini ya. Finally ada yang kamu relakan di sini. Ya memang kayak antara orang yang pergi atau fase gitu loh. Ada satu fase yang sudah selesai nanti di akhir tahun. Pas banget berbarengan dengan akhir 2024 ya. Dan gak lama kemudian akan ada awal yang baru di sini. Gak harus dengan orang yang baru juga ya. Bisa juga dengan orang yang lama cuman kayak dengan versi yang baru loh di sini. Gitu. Yang jelas akan ada yang kamu lepaskan nanti di akhir tahun tuh. Dan gak lama kemudian digantikan dengan sesuatu yang lebih bagus. Yang lebih cerah dan lebih menjanjikan juga. Oh my goodness, gila fire semua ini. Oh ini perpindahan sih. Kamu pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal, pindah rumah, pindah lingkungan. Semuanya tuh terjadi dengan cepat ya. Kayak gak lama selesai, sesuatu yang selesai ini kamu lepaskan. Langsung digantikan dengan yang baru. Lebih baik lagi. Lebih menjanjikan. Lebih bikin kamu optimis lagi. Dan langsung kayak on the go gitu loh. Gak ada waktu untuk kayak mencerna. Semuanya terjadi. Dalam waktu yang singkat. Tapi padat banget. Jadi bikin kamu happy juga sih sebenarnya ya. Kamu dapet apa nih? Kamu dapet perkataan. Dapet perkataan lagi. Dapet pertanyaan gini. Kona nih. Kona koto ya cahaya bahwa? Jadi artinya kayak, kenapa kamu gak coba aja gitu? Kenapa gak mau coba? Kenapa gak mau dicoba gitu? Nah ini udah kelihatan sih. Kamu kayak berani untuk ambil risiko dan membuat atau menciptakan atau melakukan satu hal baru disini ya. Kayak lebih impulsif dan lebih adventurous gitu loh. Lebih terbuka dengan kesempatan untuk berpetualangan gitu. Kenapa kamu dapet kartu yang begini mau lu sih? Diminta untuk lebih jujur sama diri sendiri ya. Tentang perasaan kamu. Yang bener-bener kamu rasakan gitu. Ini biasanya aku cuma ngambil satu kartu. Tapi kamu dapet dua kartu yang kayak gini nih. Gak biasa. Jadi aku ngambil terus. Wuuu. Dajobu tayo. Artinya gak akan kenapa-napa loh. Akan baik-baik aja. Tuh lagi-lagi gak sendirian kan. Kamu ditemani dengan kucing yang sepasang nih. Hitam putih. Kamu juga diputuk dari belakang. Yang artinya akan selalu ada aja. Perlindungan. Yang datang dari orang. Atau sesimpel. Perlindungan dari Tuhan. Kamu akan ngerasa banget dilindungin gitu loh. Dicintai dan dilindungi. Semuanya akan baik-baik aja. Dua-dua-empat ini. Ya ini ya. Membuat kamu optimis ya. Karena kamu tahu. Everything is gonna be alright. Everything is indeed alright right now. Semuanya akan baik-baik aja. Dan bahkan sekarang pun sebenarnya baik-baik aja. Gak ada masalah. Dapet dua. Tiga. Lima. Yang pertama ada gable. Involvement with the law. Mungkin ada hubungannya. Atau kamu punya masalah yang sudah terjadi dari sekarang ya. Mengenai hukum. Sesuatu yang bersifat hukum. Serius ya. Yang mungkin bikin kamu harus ke. Kejaksaan. Atau sesimpel kayak ada. Kontrak baru yang dibuat disini. Kalau ada club. Someone will try to make you do something in case you will. Mungkin kamu kayak. Ini salah satu tantangannya ya. Kamu ada di situasi dimana. Kamu tuh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kamu gak suka. Lalu ada. Fluid disappointment in a friend or lover. Mungkin ada hal-hal yang bikin kamu kecewa dengan teman. Atau pasangan kamu ya. Lalu ada hand. In need of help. Assistance and guidance. Ini kamu nih. Kamu butuh guidance sih. Butuh bantuan. Butuh assistant. Butuh. Petunjuk. Nah jangan ragu untuk minta tolong ya. Gak harus ke manusia. Ke Tuhan terutama. Lalu ada door. Opportunities are waiting for you. Yes. Akan ada pintu-pintu kesempatan. Yang sedang nunggu kamu di 2024 ini. Ya. Kelihatan juga dari kartunya. Beginning saya tadi. Terus kita dapet broken. Can you believe this? Liat gak sih? Banyak hal yang bikin aku kayak wow, wow, wow. Tercengang banget gitu loh. Ini kartu tangan. Kamu dapet kartu tangan lagi disini. Mungkin kamu either antara kamu yang harus nolongin orang. Ada momen kamu harus nolongin. Ya kan? Liat gak sih ini. Ini juga nih. Ada simbol tangan. Kamu ditolong atau menolong ya. Nomor tiga. Kita lihat nomor tiga artinya adalah. Tuh. Jangan. Jangan takut untuk membiarkan diri kamu tuh kayak menghilang untuk sementara. Enggak harus kamu tuh selalu nolongin orang gitu. Dari awal tahun kan kamu kayak udah aktif ya. Ada saat-saatnya kamu kayak menghilang untuk self-care dulu gak apa-apa kok. Dunia tuh gak perlu tahu kamu lagi ngapain, kenapa, sama siapa gitu. Sekali-kali kamu pengen kabur sebentar untuk menghabiskan waktu sama diri sendiri gak apa-apa. Gitu. Ya. Kamu gak selalu bertanggung jawab atas orang lain, Taurus. Oke? Nah itu untuk general reading-nya ya sepanjang 2024. Sekarang kita breakdown ke relationship. Semoga waktunya cukup sebelum azan ya. Sebenarnya rumahku tuh menjid banget. Jadi kalau buat video sore suka potong. Semoga cukup. Semoga cukup. Waktunya. Jadi mungkin akan buru-buru ya. Atau aku gak mau buru-buru sih. Kita sesuaikan aja lah sama apa yang keluar ya. Relationship kamu Taurus di 4 bulan pertama dari Januari sampai April ya. Pertama kita dapat peace. Diawali dengan ketenangan, kedamaian ya. Kalau ada Yen. Ya kamu kayak udah pasrah banget sih Taurus nih. Kayak lebih nyantai banget sih. Tahun 2023 juga nyantai kan? Aku kayaknya inget deh. Bacaan Zodiac kalian tuh salah satu yang paling berkesan gitu. Karena bener-bener nyantai gitu. Kayak sabodo teing gak bodo amat. Dan ini ternyata masih berlanjut energinya sampai 2024 awal. Dimana kamu tuh hanya menginginkan kondisi relationship atau percintaan yang damai gitu. Yang tenang. Kamu gak pengen berantem dan kamu males berantem. Jadi kamu kayak ngikutin flow-nya aja. Bahkan nanti sampai Maret pun kamu juga kayak yaudah kamu maunya apa. Kamu tuh bener-bener udah kayak tinggal sit back and relax gitu loh. Tinggal duduk tenang. Duduk tenang liatin aja ini bocah depan gue ngapain gitu. Kamu kayak ngeliat pasangan kamu tuh kayak gitu gitu. Bahwanya kayak punya anak kecil kayak ngapain sih ini. Bertingkah banget. Lalu ada the world. Ada the world. Ada ego. Aduh Taurus ini emang paling... Zodiac paling sabar se-dunia nih ya. Liat deh. Kamu tuh kayak... Kayak udah enough is enough gitu loh. Kayak udah enek kayak udah. Ya udahlah kamu mau kayak gimana. Gue jawabanin deh dengan kata the world disini ya. Kayak udah. Udah tau banget sifat pasangan kamu. Atau kamu udah tau banget kayak... Aku masih bisa lanjut gak nih? Kayak kamu tuh ngerasa yaudahlah. Aku sudah melakukan yang terbaik. Udah aku puas lah pasanganku kayak gini. Memang dapetnya begini, rejiknya begini. Ya sudah lah. Gitu loh. Kamu lebih... Kayak lebih terbuka dengan kondisi suami atau pasangan istri kamu yang seperti itu gitu. Dengan kartu yin sama ego disini ya. Oh gini-gini ya. Dengan kartu the world disini kayak gini. Kamu udah tau porsi kamu sampai mana. Kamu sudah tau bahwa kamu... Apa yang kamu lakukan itu benar. Jadi kayak yaudahlah. Yaudahlah. Gini aja juga gak apa-apa. Aku sudah melakukan porsiku ya. Kamu maunya apa? Aku liatin deh. Nah nanti sampai Februari-Maret nanti ya. Kamu lumayan udah ngerasa rada enek sih. Karena kamu berhadapan dengan seseorang yang egonya tinggi ya. Kamu jadi mulai ngerasa ini gue yang bodoh, gue yang sabar atau kayak gimana sih. Dan ini berlanjut sampai April. Dimana kamu ngerasa kayak diabaikan dengan kartu orphan disini ya. Kamu ngerasa diabaikan. Dan kamu ngerasa kepentingan kamu tuh tidak dipedulikan. Dan kamu jadi... Apa ya? Once after... After lagi. Once after a long time. Kamu akhirnya merasa bahwa... Aduh sedih gitu loh. Mungkin karena udah gak tahan juga disini ya. Towers nih. Dengan kartu five of water disini. Kamu ngerasa kayak gak sesuai sama apa yang kamu usahakan gitu loh. Dan ketika dibandingkan sama hal baiknya. Kayaknya banyakan yang buruknya gitu. Dan ini bikin kamu jadi kecewa sama keadaannya. Kamu ngerasa usahanya kamu tuh sama sekali gak dilihat disini. Gak dihargain. Aduh. Kenapa sih? Ini kayaknya harus aku pause dulu deh. Aku gak bisa... Nah kita lanjutin dulu deh. Disini ada reflection. Lalu ada perfect match. Ya. Gak akan kemana-mana sih Towers. Sama siapapun kamu deal with ya. Dengan kartu perfect match disini. Ya. Dia emang pasangan kamu. Emang udah jodohnya kamu gitu loh. Kalian tuh saling melengkapi satu sama lain. Dan pikiran untuk misalnya kayak buy pergi tuh gak akan ada sih. Karena selalu akan ada kesempatan atau waktu untuk merefleksikan atau mengevaluasi kembali gitu. Atas action dan pikiran kamu dan pasangan. Jadi ini hubungan yang sangat dewasa ya. I'm gonna say. Termasuk dewasa banget sih ini. Disini kita ada Y. Ada Y. Ada Y. Lagi-lagi Y. Yang di awal. Ternyata jadi penutup juga. Emang sepanjang tahun nih kamu. Ah Towers tuh ahlinya Zen deh. Ahlinya ketenangan deh. Memang ada pertanyaan yang kamu pikirkan gitu. Di bulan September. Kenapa perjalanannya kayak gini. Kenapa aku harus sama dia. Kenapa aku diciptakan dengan background yang seperti ini gitu. Tapi itu pikiran sementara doang sih. Karena walaupun kamu bingung. Di tengah kebingungan kamu kayak gitu. Sebenernya semua berjalan dengan baik loh. Kayak. Memang pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang mengganggu ya. Karena jadi kayak rada galau. Coba bilang katudesan disini kayak. Kamu tau bahwa outcome-nya tuh jelas. Outcome-nya happy. Semuanya tuh jadi jelas ya. Yang selama ini menurut kamu kayak nutup. Apa sih sebutannya. Menutup kamu punya. Apa sih bahasanya. Aduh aku distract suaranya. Kenapa jam segini masih berisik juga. Maksudnya gini. Desan yang tadi selama ini tuh kayak ketutup. Gak ketahuan. Itu finally kelihatan gitu. Di bulan Agustus nanti. Eh di bulan September. Agustus September nanti ya. Apa yang kamu usahakan. Itu sukses semuanya. Dan kamu makin percaya diri dengan. Dengan apa sih. Dengan keyakinan kamu. Dengan feeling kamu. Dengan intuisi kamu disini. Aku gak melihat kamu banyak melakukan hal ya. Lebih kayak yaudah. Tau porsinya dimana. Lebih tenang. Kamu lebih banyak pake jalur langit. Terus yaudah tuh. Kejadian semua satu persatu. Gitu. Jujur aku ke disrek banget ini. Ya ampun. Aku kayaknya mesti punya studio yang soundproof ya. Ini tuh jam 8 malem loh. Nangis. Lalu udah seven of fire disini. Defend your beliefs and decisions. Stand your ground. Just you better wisely. Kamu jadi lebih bijak. Kalau misalnya ada konflik. Yang mungkin dipicu sama anak kamu. Sama pasangan kamu. Kamu tuh lebih bijak untuk memilah milih. Mana yang harus kamu getolin. Harus kamu gondokin. Begitu kan. Sama mana yang harus lebih. Yaudah dibawa santai aja gitu. Nanti di akhir tahun. Dengan kata by the books. Queen of. Oh my goodness. Queen of fire lagi ya. Oke. Nanti di akhir tahun tuh. Kamu lumayan baru aktif sih. Karena kamu udah. Apa ya. Kamu tau. Ini giliran aku yang berjalan disini. Ini giliran aku nih. Udah kamu. Kan kemarin. Kemarin tuh kamu kayak lagi nunggu. Nunggu giliran. Terbaik kamu untuk bisa action gitu loh. Untuk bisa memberikan perubahan yang jelas. Yang pasti disini. Kok musiknya gak kedengeran. Gitu. Kamu lebih percaya diri. Sama-sama percaya diri dari awal nih ya. Empat bulan terakhir tuh. Dari bulan September. Percaya diri banget. Kamu juga lebih hangat sama pasangan. Sama keluarga. Kamu lebih banyak yang mimpin. Gimana hubungan itu berjalan sih. Di empat bulan terakhir ya. Kamu lebih strict. Bahwa. Oh ini aku mau. Kalau kamu mau. Kamu tuh kayak nagih utang gitu loh. Gue kan udah ngalah sama lu di awal. Terima kasih lah. Nah semacam kayak gitu. Passionate sih ya. Dengan kata last and bound and strength disini. Bukan ke manipulasinya. Tapi lebih kayak. Kamu yang ngontrol keadaan. Kalau selama ini kamu yang lebih. Kayak. Kamu tuh kayak master. Bukan manipulator juga sih. Tapi kamu tau banget mempositikan diri kamu gitu loh. Terkesannya kamu diam. Terkesannya kamu gak banyak bergerak. Terkesannya kayak. Ngikutin arus. Tapi sebenernya di balik layar. Kamu tuh melakukan. Hal-hal strategis yang membuat. Outcome itu sesuai sama yang kamu mau disini. Nah ini untuk kebaikan juga sebenernya sih ya. Jadi kayak gak rugi juga. Sebenernya. Gak ada yang dirugikan. Coba keliatan banget betapa smartnya kamu disini. Taurus. Nah. Terus kita. Masuk ke. Ini aku lanjutin aja ya. Aku sampe teriak loh ini. Suara aku pasti kenceng banget gak sih. Wah gila sih. Hari ini tuh lagi. Banyak. Situasi ya. Aku sampe harus ngecut video kamu tuh 4 kali. Karena. Ada aja yang. Menggaguh. Ah oke. Kita masuk ke. Aku jadis mulang. Tadi aku udah sempet ngocok. Aku ulang bacain lagi aja ya. Kita masuk ke karir keuangan kalian. Di 4 bulan pertama. Dari Januari. Sampai bulan April. Di sini ada door to value. The garden and the gate. Di seat. Lalu ada door to wheel. Dari awal tahun nih duit tuh banyak banget. Taurus ya. Liat tuh. Berlimpah. Ini luar biasa. Awal tahun tuh Januari, Februari. Kenceng-kencengnya banget. Banyak perubahan positif dalam hidup kamu. Salah satunya adalah. Karya yang lancar. Kesempatan yang. Aku gak bisa bilang banyak. Tapi kesempatan ada aja. Pintu yang terbuka buat kamu. Duit yang banyak sih. Positive change ya. Terus nanti di bulan Februari, Maret. Di sini ada The Garden and the Gate. Sama Narrow Earth. Sebenernya bagus-bagus aja. Karya keuangan kamu tuh. Cuman. Kamu ngerasa kayak. Kok kecepatannya lambat gitu loh. Kayak lambat. Padahal kamu pengennya tuh. Kalau starternya udah bagus. Harusnya kecepatannya tuh sangat-sangat. Signifikan gitu. Tapi di sini kamu malah kayak harus. Malah kayak harus bersabar dulu gitu. Kayak harus pelan-pelan. Harus peliti lagi. Ya gak apa-apa. Uangnya tetap masuk kok. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain ya. Karena porsinya udah beda-beda ini. Terus nanti di Maret April. Di sini ada kartu di Seed. Mungkin ada yang mengerjain kamu nih. Jadi hati-hati aja. Jadikan antisipasi. Mungkin ada orang yang mau bikin kamu kerepotan. Di kerjaan kamu. Nah ini. Kerepotan ini bukan beneran dia minta tolong ya. Tapi emang mengerjain kamu. Supaya kamu riuh dan capek sendiri. Jadi mesti berani untuk ngomong. Enggak berani untuk minta tolong. Atau ya angkat tangan. Kalau kamu gak bisa ngerjain ini. Kalau kamu iayain aja. Ini orang bakal seneng sih. Di apa sih. Akan berbahagia di atas penderitaan kamu ya. Kalau kita lihat dari kata di Seed. Lalu ada Freedom. Dan di sini juga ada Verse. Ini kelihatan di awal sih. Karena kamunya juga ada uang lebih. Yang jumlahnya gak sedikit ya. Jadi kamu tuh. Iya gak apa-apa lah ya. Sekali-kali gunain duit kamu tuh untuk. Kepentingan kamu sendiri. Untuk apa sih. Hal-hal yang semau kamu gitu loh. Buat hobi kamu. Buat shopping lah. Atau kayak gimana. Atau dipakai untuk melahirkan sesuatu. Di sini dengan kartu verse. Maksudnya melahirkan sesuatu adalah ya. Ini ya saya tasel baru. Atau bisnis baru. Dimulai aja dulu. Gitu. Itu di empat bulan pertama ya. Kemudian kita mau masuk ke empat bulan kedua. Dari bulan. Mei sampai Agustus. Mei sampai Agustus ya. Mei sampai Agustus. Kita punya. Hah. Ada disit lagi nih. Kartu yang tadi. Ngagetin. Oh ternyata orang yang menggangguin kamu itu mungkin. Akan berlangsung sampai bulan Mei nanti. Tapi gak lama sih. Karena selanjutnya yang datang ke kamu tuh ya. Bersih-bersih ya. Maksudku yang tadinya gak baik buat kamu. Yang mengganggu kamu dan kerjaan dan keuangan kamu tuh ya. Hilang aja. Karena kamu bisa menghadapi dengan baik. Dengan sempurna. Dengan seimbang. Yang membuat situasi tuh lebih clear nanti. Di pertengahan tahun nih. Jadi kalau kamu berhadapan sama orang yang mau ngurugin kamu gini. Jangan dibawa emosi ya. Yaudah biar aja nanti dia juga capek sendiri. Kalau saudara yang mau dilawan pun. Pakai cara-cara yang elegan. Cara-cara yang gak ribut ya intinya gitu lah. Gak yang berapi-api begitu. Bahkan kalau memang bisa dihindari. Sebaiknya dihindari aja. Cukup kayak pembelahan dirinya ke orang-orang terkait. Tapi selebihnya gak usah kamu bales gitu. Nanti biar Tuhan yang bekerja. Tuhan gak tidur di sini. Taurus. Di pertengahan tahun tuh kan bagus. Ada Angel of Balance sama The Lovers. Dia rugi nih. Istilahnya kamu tuh abis di Zolimi. Kamu dapat rejeki yang 10 kali lebih baik lagi. Dengan kartu Angel of Balance sama The Sun ya. Di Juni sampai Agustus nih. Wah gila sih kamu tuh. Kerjaan kamu emang banyak. Kerjaan-kerjaan sama orang ini. Tapi gara-gara kamu yang bisa membuktikan. Bahwa kamu tuh. Mampu. Kemampuan kamu luar biasa. Dan bisa dipercaya. Jadi kayak kamu tuh dapat kesepakatan baru lagi. Yang bikin kamu makin naik derajatnya di sini. Dan makin terang ya. Karena ini di Agustus nih. Ada The Sun di sini. Gak aneh kalau misalnya kamu ada. Naik gaji. Atau naik jabatan juga sih di sini. Kalau nge-naik jabatan setidaknya. Kamu bakalan happy banget sih. Tuh kan. Dia kasih kesempatan. Untuk bertanggung jawab atas proyek baru. Tuh. Kamu yang malah mungkin. In charge nanti ya. Nih terus nih. Nanti akan kebuka kok. Yang jajat sama kamu akan kebuka. Tenang aja. Semuanya akan kebuka dengan sendirinya. Tuhan gak tidur beneran deh. Paling PRnya kamu satu ya. Mau untuk memaafkan sih di sini. Kita urus. Karena mudah untuk membenci. Dan ingin balas dendam. Jadi sebaiknya perasaan yang jelek ini. Jangan dipertahankan. Kamu udah bagus-bagusnya gitu kan. Energinya. Jangan sampai dipenuhi dengan dendam atau kebencian. Nanti kamu kan ketau sendiri kok. Karena dia kayak gali lubang sendiri gitu loh. Gali kuburan sendiri dia tuh sebenernya. Ngapain sih? Gangguin orang ya. Terus di empat bulan terakhir. Dari bulan September sampai Desember. Di sini ada Angel of Strength. Lalu ada Indecision. Dan ada door to balance. Look at this. Ya kan? Pintu tuh. Pintu jegi buat kamu tuh gak pernah ketutup sama sekali loh. Di 2024 ini. Karik uangan kamu makin kuat. Posisinya makin stabil. Lihat tuh strength di sini kan. Sampai-sampai kamu tuh kayak harus melewatkan atau menolak kesempatan gitu loh. Ya kadang kamu gak bisa telan semuanya kan. Harus buat prioritas kan. Kamu kadang menyayangkan sih. Kayak ya ampun. Sayang banget nih. Rasanya pengen diain semua. Ya tapi gak bisa. Tangan kamu cuma dua. Mulut kamu cuma satu. Kaki kamu cuma dua. Kecuali kamu bisa di cloning. Nanti di September. Sorry di Oktober November. Mungkin ya. Lagi-lagi ada tawaran ya. Kamu tuh gila sih. Rezekinya gak habis-habis nih Taurus. Ada tawaran lagi. Bikin kamu bingung lagi. Padahal habis nolak. Ada lagi. Bisa-bisa kamu terima sih tapi ini ya. Karena lebih bagus. Jelas banget perkembangannya. Lebih jelas langkah-langkahnya. Walaupun mungkin awalnya kamu bingung ya. Tapi pilihan apapun yang kamu ambil nanti. Kamu gak akan pernah salah sih. Gak akan pernah berikiran kamu. Walaupun diawala kesannya kayak. Kamu kehilangan kesempatan. Padahal enggak. Ya memang kamu harus buat pilihan aja di sini. Sedangkan di akhir tahun. Kebuka lagi. Kesempatan buat kamu nih. Lihat tuh pintunya kebuka lagi. Struktural juga lebih jelas. Gila Taurus. Ini kayak Pisces nih kencengnya nih. Beruntung banget. Nah ada ego di sini. Ini tergantung sih orientasi kamu kemana ya. Nampaknya sih akhir tahun juga bakalan sibuk nih. Dengan kata ego di sini. Kayak bener-bener kerja 24 jam 7 hari gitu loh. Tapi sesuai sih ya. Karena kan posisi kamu lebih terstruktur. Lebih jelas arahnya kemana. Jadinya juga tanggung jawab yang datang bersamaan itu juga berat gitu. Mau gak mau kamu iain. Tapi worth it kok ini. Ya ini bagus sih. Judulnya apa ya buat Taurus ya? Indahnya kebuka banget bang. Indah gak sih nih? Bagus ini bacaannya ya. Bagus banget. Bagus banget. Simpel bacaannya. Simpel tapi bagus banget. Oke. Kita ke advice ya atau nasihat buat kamu Taurus. Pertama kita dapat step out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman kamu. Step out of your comfort zone. Terus di sini juga ada do nothing. Nah kan udah sesuai sama bacaan dari awal nih. Sinkron. Ya udah gak usah ngelakuin apa-apa ntar. Tinggal diem datang sendiri. Tinggal diem nanti datang sendiri. Tinggal diem aja. Doa, manifestasi. Pakai jalur langit nanti kebuka. Ma'a sendiri. Apa judulnya berarti ya? Temanya kamu di sini sih memang. Kayak. Kok bisa kamu gak ngapa-ngapain terus seberhasil ini gitu? Enjay. Kita ke ini ya. Ke karir keuangannya. Kamu dapet traveler. Ya kan tuh lagi-lagi opportunity. Akannya kesempatan. Kesempatan gak tuh. Ada kesempatan buat kamu untuk traveling ya. Kayak bisnis trip gitu. Atau artinya ekspansi bisnis bisa juga sih. Dimana kamu memang pindah. Sana pindah sini ya. Kesana kemari gitu loh. Terus. Ya passion. Ya percintaan kamu. Penuh dengan passion. Berapi-api. Penuh dengan cinta. Gak ada dingin-dingin ini. Terus. Terus disini kamu dapet. Apa nih? Peace. Kamu tadi dapet kartu peace deh. Iya gak? Ingat gak tadi? Di awal. Emang damai kamu tuh. Taurus. Kamu diminta untuk menjadikan tahun 2024 free dari drama ya. Gak harus kamu ikutan sama drama tiap orang. Jadi pilih battle. Pilih pertarungannya dengan bijak ya. Gak semuanya kamu harus terlibat. Terus disini ada Preservance. I know that I can do whatever I set my mind to. Ini karena kemampuan Taurus yang konsisten dan persisten sih. Karena kamu yang sekalinya udah memutuskan sesuatu terus komit disitu ya maka yang terjadi yang bagus-bagus aja gitu. yang sesuai sama keinginan di awalnya. Ini karena kamu yang konsisten sih. Karena kerja keras kamu juga disini Taurus. Contohlah Taurus ya memang nih. Hajit banget. Terus untuk percintaannya kamu dapet self-respect. Wah ini gak usah gak usah dajarin lagi. Adanya zodiac lain yang belajarnya Taurus nih. Taurus tuh tahun 2024 tuh ini ya. Yang tadi di awal aku sempat bilang. Kamu tuh sangat menghormati diri sendiri. Karena kamu yang punya self-respect yang tinggi sama diri sendiri. Maka orang lain pun memperlakukan bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Kalau kamu tidak menghargai diri sendiri orang lain juga akan gak melihat worst-nya untuk menghargai diri kamu sendiri. Nah begitu juga dengan kamu dan pasangan kamu dan rita cicip kamu. Penting banget untuk buat boundaries dan tahu masa-masa dimana harus berjuang dan menghilangkan istilahnya harga diri tapi juga mesti tahu kalau udah kelewat batas kamu gak boleh sampai ngejual harga diri kamu semurah itu tuh. Harga diri dan ya respect tuh apa ya. Ya penghargaan diri betul. Terus ini pertanyaan efektif buat kamu di 2024. Birth and Babies. Tadi ada kartu birth juga ya. Apa yang perlu kamu rawat? Apa yang perlu kamu develop? Apa yang perlu kamu kembangkan di 2024? Di saat-saat seperti apa atau hal-hal apa aja yang bikin kamu ngerasa rapuh? Apakah kamu sekarang sedang merasa terbebani dengan tanggung jawab? Nah tuh pertanyaan efektif di 2024 ya. Terus sebelum kita sudahi pesan dari universe masalah dari universe afirmasi apa yang perlu kamu dengarkan sekarang ya untuk 2024. oke dia dapat lima. Yang pertama reminder be thankful berterima kasih lah ya sama siapapun sama Tuhan sama siapapun yang kira-kira yang bantu kamu bersyukur juga. Lalu di sini ada kata-kata hard work never hard work never killed anybody why? Check the risk work fascinates me I can't look at it for hours. Ini kayak omongan sendiri gitu loh kayak kayak kamu bakalan sibuk 2024 ya nyambung sama kar dan keuangan kamu tadi di 2024 nih. Kamu ngerasa kerjaan sibuk tuh gak akan bisa bunuh kamu jadi udah kenapa kenapa enggak gitu tuh ngaslinin duit. Gather summertime summertime sadness ini potongan lagu dari mana aku kurang ngetahu nih. Ini kayak aku bisa bilang di 2024 itu akan ada masa-masa kamu tuh kayak ngalamin percintaan yang kayak bocah kayak teenager gitu lagi loh kayak remaja gitu lagi summer tapi sedih hangat tapi sedih benci tapi sayang terus disini ada there is no other you are captivating nih mungkin ada seseorang yang akan mengatakan ini sama kamu gak ada yang lain kamu doang kamu doang yang bisa menangkap hatiku anjay lalu disini ada you must find the courage to leave the table if respect is no longer being served nah kan dua kali muncul kamu harus punya keberanian untuk meninggalkan situasi atau hubungan misalnya ya atau apapun itu jika kamu udah gak dihormatin lagi buat apa kamu disitu kamu aja gak dihargain gak hormatin apa yang bisa dipertahankan bahkan eh bahkan bahkan hal sesederhana respect aja itu gak kamu terima disitu apalagi yang lain itu kan hal dasar gitu i know you like this video please comment subscribe like ya yang belum subscribe please subscribe bantu aku untuk mencapai 100 ribu subscribe dan sudah subscribe terima kasih seperti biasa yang mau dibacain apa namanya personal atau mau booking personal ini bisa langsung DM ajak instagram aku ya at xatarot dan yang mau coba baca gratis bisa follow instagram dan tiktok aku at xatarot karena aku suka live disana dan selama live kalian bisa nanya gratis terus kalau kalian punya ide yang pengen aku bacakan di video berikutnya bisa langsung DM aja atau komen di bawah aku selalu baca kok terus apalagi i think that's all from me ya thank you for letting me read for you see you next see you on the next video stay safe stay awesome selamat tahun baru semoga Tuhan berbukti kalian semua bye bye love you